Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matradan Kali ini saya akan membahas Materi Polinomial Atau Suku Banyak Tentang persamaan Suku Banyak Bagian yang kedua Bagi rekan-rekan yang belum melihat bagian yang pertama Kami persilahkan Karena ada kaitannya dengan bagian yang kedua Oke kita langsung saja Oke saya pinjam disini Soal Matipah Sku Banyak tahun 2014 Oke disini kita diberikan Suku Banyak berderajat 9 Oke Nah pertanyaannya banyaknya akar-akar Real ya dalam fungsi Banyak yang berderajat 9 ini Oke jadi kita bikin disini harus Sama dengan 0 ya akar-akar soalnya Jadi RT sama dengan 0 Nah T pangkat 9 T pangkat 9 Dikurang T sama dengan 0 Ini mudah difaktor karena Masing-masing ada Ada T ya Ada faktor T nya Jadi T nya bisa kita keluarkan Sisanya T pangkat 8 Min 1 Oke Untuk memfaktor lagi T pangkat 8 Min 1 Kita ingat Kuadrat Selisih kuadrat Selisih dari belan kuadrat Ini bisa difaktorkan menjadi Jadi A plus B Dikali dengan A minus B Nah begini ya Selisih dari bilangan kuadrat Bisa difaktorkan Nah ini kan kita anggap sebagai T pangkat 4 kuadrat dan 1 kuadrat Nah jadi bisa difaktorkan menjadi T pangkat 4 minus 1 Dikali T pangkat 4 plus 1 Nah ini juga bisa dianggap sebagai Selisih bilangan kuadrat T kuadrat dikurang 1 kuadrat Nah sehingga bisa difaktorkan kembali Menjadi T T pangkat 2 Dikurang 1 Dikali T kuadrat plus 1 Dikali T pangkat 4 plus 1 Ya oke Nah ini juga merupakan selisih dari Bilangan kuadrat T dikuadrat ini dikurang 1 kuadrat Sehingga bisa difaktorkan kembali Menjadi T Dikali T minus 1 Dikali T plus 1 Dikali lagi dengan T kuadrat plus 1 Dikali T pangkat 4 plus 1 Sama dengan 0 Nah ada pun untuk T kuadrat tambah 1 Dan T pangkat 4 tambah 1 Tidak bisa difaktorkan Karena dia definit positif Ya gap ya Berapapun T nya Kalau dimasukkan dia pasti selalu positif Karena ditambah 1 Ini juga demikian Sehingga kita dapat nilai T nya Akar-akar T sama dengan 0 T sama dengan 1 Dan T sama dengan min 1 Sehingga banyaknya akar-akar real Disini adalah ada Ada 3 Sehingga kita pilih opsi Yang B Oke kita lanjutkan Pembahasan Teladan berikut Oke disini saya meminjam Soal lukun Tahun 2011 Informasinya disini X min 2 Ya X min 2 Dan X min 1 Ini faktor dari Sudah banyak PX Benar aja 3 Ya faktor Berarti kita punya akar-akar Disini akar-akarnya X 1 sama dengan 2 Nah jadi X min 1 jadi akar juga X sama dengan 1 Katakanannya X 2 X 1 nya 2 X 2 nya 1 Tapi kita Mesti ngecek lagi nih X 3 Karena dia Harus lebih besar X 1 Sada dari 2 Sada dari X 3 Ya Jadi belum bisa tentukan Mana X 1 Mana X 2 Mana X 3 Karena kita belum dapat X X 3 Oke sekarang tugas kita mencari X 3 nya berapa Nah karena X sama dengan 2 X sama dengan 1 Ini akar-akar dari Sungguh banyak Maka Atau kalau saat ini kita ingat Terema faktor X min 2 faktor Dari PX Maka pasti P2 Sama dengan 0 Nah sekarang kita ganti X nya dengan 2 Maka dapatlah 2 pangkat 3 8 Tambah A kali 2 kuadrat 4A Dikurang 13 kali 2 26 Tambah B Sama dengan 0 Sehingga kita dapat Persamaan Persamaan 4A Plus B Dikurang 18 Sama dengan 0 Atau 4A Tambah B Ini sama dengan 18 Oke ini kita simpan Sebagai persamaan pertama Oke Persamaan yang keduanya adalah X min 1 Faktor dari PX Sehingga Menurut pertama faktor P1 Sama dengan 0 Kita bisa ganti nilai X Sama dengan 1 Di fungsi PX ini Jadi 1 Tambah A Minus 13 Ditambah B Sama dengan 0 Maka dapatlah A tambah B Minus 12 Sama dengan 0 Atau A tambah B Sama dengan 12 Kita simpan Sebagai persamaan Yang kedua Oke tugas kita sekarang Mencari A dan B nya Dengan cara Eliminasi 4A ditambah B Sama dengan 18 Yang kedua Kita punya A ditambah B Sama dengan 12 Kita eliminasi Maka dapat nilainya 3A Sama dengan 6 Sehingga A nya 2 Nah kalau A nya 2 Dengan mudah Kita bisa dapat Nilai B nya Di sini A tambah B 12 Maka B nya adalah Se 10 Oke gini ya Nah sekarang Kita manfaatkan Jadi PX nya ini PX Berarti sama dengan X pangkat 3 Tambah A A nya itu 2 X kuadrat Minus 13 X Tambah B B nya Plus 10 Nah ini fungsi PX nya Nah menurut Dalil Vieta Untuk mencari X 3 nya Kita tinggal gunakan Rumus dari Vieta Yang bentuknya X 1 Tambah X 2 Tambah X 3 Sama dengan kan Min B per A Min B per A Min B per A Jadi rumus ini ya Nggak lihat dari A dan B Yang disoal Untuk lebih jelasnya lagi Bisa melihat Rumus dari Vieta Di video pembahasan Di channel yang sama Oke X 1 nya Tadi kita angkat 2 ya Sementara X 2 nya 1 Nah kita cari X 3 Sama dengan Min B per A A nya 1 B nya 2 Jadi 2 Per 1 Maka disini 3 Tambah X 2 Sama dengan Min 2 Maka dapatlah Sorry X 3 Sama dengan Minus 5 Oke Disini ada informasi X 1 lebih besar dari X 2 Lebih besar dari X 3 Berarti paling besar X 1 2 1 Min 5 Berarti benar paling besar X 1 Kemudian X 2 Baru X X 3 Jadi kebenaran urutannya Sesuai dengan yang diharapkan soal Tinggal kita masuk ya Ke pertanyaannya adalah X 1 Dikurang X 2 Dikurang X 3 Maka jawabannya adalah X 1 nya tadi 2 X 2 nya 1 Kurang X 3 nya minus 5 Maka dapatlah 1 tambah 5 Sama dengan 6 Jawabannya kita pilih adalah Yang Opsi B Oke Demikianlah ya Pembahasan Tentang persamaan Suku banyak Bagian yang kedua Nantikan Video-video Pembahasan Bagian-bagian Yang selanjutnya Tetap di channel Mat Teladan Jangan lupa untuk Klik Like And Subscribe Ya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk